Hai guys, selamat datang di channel Finally, bertemu dengan Sumpah Pandi Dan soal ini, aku akan Ngebahas tentang sesuatu yang Viral banget, pasti Kalian sering banget melihat video ini Di FYP TikTok kalian Yaitu, Trend Poco Loco Ah iya Pokoknya yang itulah, pasti kalian tau lah Itu, Poco Loco itu apa Nah, tapi, Conan katanya Ada yang mengatakan Kalau Trend Poco Loco itu Kayak, tidak baik untuk Diikuti, atau bisa dibilang Sesat katanya ya guys Aku juga gak tau pasti, karena Ini yang ngomong adalah Seorang pemuka agama gitu loh Nah, nanti kita coba Lihat maksudnya apa, nah sebelum Kita ke videonya, jangan lupa klik like Comment, subscribe, nyalakan contoh pastinya Agar kalian gak ketinggalan sekali aku Apalagi baru, dan tanpa kelamaan lagi langsung aja Kita ke videonya, jadi guys, Poco Loco Ini adalah soundtrack Dari film Koko, nah disini Ada yang udah nonton film Koko Coba komen, aku udah nonton sih Dan itu bener-bener bagus Banget, dan bikin aku nangis Itu filmnya Dan Poco Loco ini adalah bahasa Spanyol ya, karena ini mengangkat Kebudayaan Meksiko Dan Poco Loco ini artinya Adalah sedikit gila Nah, nanti kita akan bacain Liriknya itu tentang apa sih Nah, sebelumnya kita akan Lihat video TikTok yang Menyatakan tentang Trend ini tuh kayak Tidak baik lah tuh diikutin ya Minggu ni, viral satu video ni DSB tarik perhatian ramai Muncul dengan Poco Loco-Coco trend Ada 16 juta view tau Jom kita tengok video ni Guys, bukan semua benda trending Kita nak kena ikut Kita boleh fikir mana baik Mana buruk Kata baginda Nabi SAW Siapa yang menyerupai satu kaum Maka dia termasuk dalam golongan kaum tu Korang rasa trend ni kaum apa Cuba komen Daripada Jarir bin Abdullah Kata baginda Nabi SAW Barang siapa yang memperkenalkan Amalan buruk Maka dia akan mendapat dosa Atas amalan itu Dan dia akan mendapat dosa Amalan orang yang mengikuti Perbuatan dia tu tadi Dengan tanpa mengurangi sedikit pun Daripada amalan dia tadi So tak agama kita pun Larang kita pakai-pakaian pelik ni Sebab kita nak dapatkan kemasyuran Ada satu mafhum hadith Daripada Ibn Umar R.A Mafhumnya Siapa yang memakai Pakaian syuhrah di dunia Maka nanti Di hari akhirat Allah akan pakaikan dia Dengan pakaian kehinaan Pada hari kiamat Wahai wanita Bertabat kamu tinggi di sisi agama Maka pelihara lah dirimu Kamu bukan objek Tapi kamu manusia Assalamualaikum Jemput, follow, komen, dan share Oh sepertinya Ini ya Orang Malaysia ya Karena bahasa Melayu Oh jadi katanya Tadi Kalau kita tidak boleh menyerupai Suatu kaum Atau golongan gitu loh Sama aja kita kayak Kaum tersebut Nah Itu kaum apa? Tuh Aku juga gak tau Aku juga gak tau Menurut kalian tuh Merepresensikan kamu apa Atau mungkin Kalau yang cowok Mengikuti itu Jadi kan kayak Cewek gitu ya Jadinya gak boleh gitu Gak sih guys Ini komennya Oh kalau cosplay itu sama gak? Oh ada yang bilang Kalau cosplay itu gimana? Ya sama Ciri-ciri pakaian Khusus orang kafir Dan fasik Melainkan Kalau pakaian yang dah jadi Norma masyarakat Okay ini pro-control lah guys Okay ini juga ada Next thing ada lagi ni Terima kasih berkongsi Ustaz Mungkin ada yang tidak tahu Atau tak perasan Trend-trend terkini Cuma pendapat saya Lebih baik jangan mention Siapa-siapa Atau individu mana-mana Itu mungkin lebih baik Bagi menjaga aib Individu perkenaan Allahu Guys Saya rasa kita tersalah faham Pasal aib ni sebenarnya Macam ni guys Sebenarnya aib ni Kalau orang tu Buat dosa sorang-sorang Lepas tu ada orang tahu Pasal dosa dia Kemudian dia sebarkan Pasal dosa dia tu Pada orang lain Tapi kalau macam kes ni Ini Namanya maksiat Secara terbuka Maka Teguran pun akan dibuat Secara terbuka Jadi dosa ni Ada dosa siriah Ada dosa eglaniah Siriah ni orang buat dosa Sembunyi-sembunyi Kalau eglaniah Orang buat dosa terang-terangan Jadi kadang-kadang Kita ni jahil guys Sampai Kita tengok orang yang Buat dosa terang-terangan Dan kita rasa normal Dengan benda tu Maka kat sini Teguran secara terbuka Supaya orang yang Buat dosa tu Terima teguran tersebut Dan orang sekeliling dia Yang follow dia pun Dapat nasihat yang sama Allah SWT Jemput Like Follow Oh jadi gitu guys Coba kita baca komennya Tuh Ustadz gak tanya Yang ikut trending Makeup Asoka tuh Camner pula Itu lebih kepada Tabaru jahiliyah Berlebihan dalam berhias Tambah pula Sengaja disebarkan Kepada umum Oh kalian gimana Apakah kalian tim setuju Atau enggak Kalau aku Sebagai penikmat TikTok Menikmat seni gitu Mungkin Aku kayak gak berpikiran Sejauh itu ya Ke agama-agama ya Cuman Karena udah tau Kayak oh ternyata Begini Makin terbuka Pikiran aku Kalau kalian gimana guys Coba komen di bawah Oke nanti kan Udah kalian penjelasan Tentang Poko Loko dari Ustadz ya Itu dari segi agamanya Nah tapi ini kita akan Bacain liriknya tuh Tentang apa sih Sebenernya lagu ini Nah oke Jadi ini tuh lagunya An Poko Loko dari Anthony Gonzales Ini The power of tiktok Emang cepet viral ya Padahal lagunya tuh Udah dari 2017 ya Oke What color is the sky I remember I remember Kayak gitu kan lagunya guys Nah what color is the sky Tau lah apa artinya Apa warna langit Oh cintaku Oh cintaku Oh My amor tuh cintaku Oke Kamu memberitahu Aku bahwa itu merah Dimana aku harus Letakkan sepatuku Kamu berkata Letakkan di kepalamu Kamu membuat aku Sedikit gila Sedikit gila Oh You make me Unpoko Loko Oh Sedikit gila Sedikit gila Artinya guys Cara kamu membuat aku Terus menebak Aku menganggung Dan aku setuju Aku akan menganggapnya Sebagai berkah Bahwa aku hanya Unpoko Loko Loko yang kamu buat Untuk aku Itu hanya Unpoko Crazy Perasaan bahwa kamu Tidak membuat Kebebasan yang kamu ambil Daun Cabezaku Gementar Itu apa ya guys Kau hanya sedikit gila Dia hanya Oke Ini rada-rada Tidak jelas ya Liriknya Karena tau Diterjemahin ke Indonesia Jadi Artinya Rada-rada Ngawur Gitu ya Tapi Yaudah Pokoknya ini Tentang Orang yang Emang sedikit gila Jadi kayak Dia melakukan Apapun yang Yang tidak Lazim Orang normal Lakukan Jadi dinilainya Poko Loko Karena kan Di scene-nya itu kan Si Miguel Nyanyi di Tengah-tengah Orang yang Udah meninggoy Di alam Arwah Jadi emang Sedikit gila gitu Kalau yang udah nonton Pasti tau Oke guys Sekiranya saja Pembahasan kita Tentang Trend Poko Loko Ternyata Ada Sisi Apa ya Sisi Mendalamnya Kalau misalkan Dikaitkan dengan agama Ternyata Trend itu Apa ya Kayak berlebihan Atau Menyerupai Kaum tertentu Dan itu Tidak boleh dilakukan Tapi kalau secara entertain Secara hiburan Ya aku rasa Sah-sah aja sih Kalian Tim mana Ataukah tim netral Atau tim yang kayak Oh ternyata Ya itu aku setuju Sama ustadznya Atau kayak Oh enggak 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 Itu cuma hiburan Jangan terlalu Serius Coba komen di bawah Dan kalau kalian ada idea Buat konten berikutnya Kalian bisa komen di bawah Karena aku peduli kalian And thank you so much for watching And I'll see you In next video Bye-bye